Intro Salam, berjumpa lagi dengan saya FND Tobing dalam Boker Top Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Amos pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan untuk kita. Beginilah firman Tuhan karena tiga perbuatan jahat edom, bahkan empat. Aku tidak akan menaruh kembali keputusanku oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya. Memendam amaranya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepaskan api ke dalam teman sehingga puri boza dimakan habis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Amos pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12 ini dengan tema Marah dan Dendam Tanpa Ampun. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini adalah salah satu nubuatan dari sekian nubuatan yang sudah kita pelajari yang berbicara tentang sikap marah dendam tanpa ampun yang sungguh-sungguh menonjol dari sebuah bangsa yang bernama edom. Kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini, maka yang pertama yang akan kita pelajari sebagai latar belakang dari nubuatan terhadap edom ini yang menjadi pertanyaan ialah siapakah edom? Ini yang akan kita perhatikan Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, sesungguhnya kata edom atau bangsa edom itu mengacu kepada penduduk tanah edom Itu bisa kita lihat dalam bilangan pasal yang ke-20 ayat 14 sampai 21 Tetapi juga bangsa edom mengacu kepada keturunan Esau Dalam kejadian 36 ayat 9, edom digunakan sebagai sinonim untuk Esau Dengan demikian, maka kita akan mengerti bahwa sesungguhnya bangsa edom ini adalah bangsa yang sangat dekat dengan bangsa Israel atau merupakan saudara-saudara tiri Kalau kita katakan edom digunakan sebagai sinonim untuk Esau Berarti edom ini atau bangsa edom ini adalah bangsa keturunan dari saudaranya Yaakub Ini yang bisa kita perhatikan Seir dan gunung seir muncul sebagai sinonim untuk edom dalam banyak teks Jadi dia juga bisa disebut sebagai nama tempat Kemudian Esau yang diidentifikasi sebagai nenek moyang epinomis dari edom Sering dikaitkan dengan seir Jadi banyak kata-kata atau istilah-istilah yang sebenarnya sama pengertiannya Yang harus kita mengerti dalam teks-teks ini Kemudian yang berikut kita bisa melihat ya Edom adalah musuh Israel Di sebagian besar kalau kita membaca sejarah Israel Ya tentu mulai dari nenek moyang antara Yaakub dan Esau Hubungan edom dengan Israel pada zaman Amos memang sungguh sangat tidak jelas Namun kalau kita memperhatikan dalam sejarah bangsa Israel Sejak zaman Raja Daud Edom dikalahkan Israel dengan mendirikan benteng pertahanan Saudara bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 juga di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 Dengan demikian permusuhan yang terjadi ini sudah secara terus menerus terjadi antara edom Ya dengan bangsa Israel Kemudian pada pemerintahannya Raja Yosafat juga tampak mempertahankan kekuasaannya atas edom Sehingga dengan demikian kita bisa melihat sejarah latar belakang Bagaimana bangsa atau hubungan bangsa Israel dengan bangsa edom Di dalam sejarah yang selalu ada dalam suasana permusuhan Kita bisa lihat itu dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-47 Kemudian 150 tahun berikutnya Kalau kita memperhatikan dalam sejarah Israel Terjadi konflik yang berulang antara edom dan Yehuda Terutama atas masalah kendali rute perdagangan Dan peningkatan tekanan orang edom ke wilayah selatan Yehuda Jadi bangsa edom ini adalah juga bangsa yang berusaha menginvasi Dari sisi perdagangan dan juga peperangan yang ingin menguasai wilayah selatan yaitu Yehuda Tak lama kemudian juga edom memberontak Mendirikan kerajaan pada masa pemerintahan Raja Yoram Dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-20 Israel dan edom selalu dalam suasana atau hubungan yang tidak baik Dan selalu dalam konteks permusuhan Tentu kalau kita memperhatikan mengapa demikian Tentu kita harus kembali kepada akar persoalan yang terjadi Permusuhan yang terjadi antara Yaakob yang menjadi nenek moyang bangsa Israel Dan Edom dan Esau yang menjadi nenek moyang bangsa Edom Itu bisa kita memperhatikan dari kejadian pasal yang ke-25 ayat 22-23 Dengan demikian saudara maka sangatlah jelas Ini yang menjadi latar belakang Mengapa Edom sedemikian rupa dan juga bangsa Israel sedemikian rupa Melakukan tekanan peperangan permusuhan yang tidak ada habisnya Ternyata salah satu rahasianya karena Yaakob dan Esau yang menjadi nenek moyang bangsa Edom Itu adalah musuh Bobuyutan Kemudian kita akan lihat apa yang menjadi dosa yang dilakukan oleh Edom Sehingga nubuatan penghukuman ini disampaikan oleh Nabi Amos Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-11 Dikatakan di sana aku tidak akan menaruh kembali keputusanku Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang Perhatikan Mengejar saudaranya dengan pedang Jadi disini afirman Tuhan menjelaskan bahwa sesungguhnya Status Edom dan Israel itu sebagai saudara Dan mengekan belas kasihannya Memendam amarannya untuk selamanya Dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya Sehingga tema kita hari ini Marah dan dendam yang tidak mengenal ampun Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan ini Ada satu kebencian Edom yang tersembunyi dalam hatinya Sehingga dikatakan ia mengejar saudaranya dengan pedang Tanpa alasan dan ini kita bisa memperhatikan Dalam kisah misalnya waktu bangsa Israel Melampaui atau melewati daerah mereka Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab bilangan pasal yang ke-20 Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21 Edom disebut sebagai saudara Israel Saudara bisa membaca kejadian pasal 25 ayat 24 sampai 26 Mungkin kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ini Supaya kita bisa melihat lebih jelas lagi latar belakang historisnya Saya akan membacakan kejadian 25 ayat yang ke-24 sampai 26 Setelah genap harinya untuk bersalin Memang anak kembar yang di dalam kandungannya Keluarlah yang pertama warnanya merah Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu Sebab itu ia dinamai Esau Sesudah itu keluarlah adiknya Tangannya memegang tumit Esau Sebab itu ia dinamai Yaakub Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir Saudara perhatikan Dari ayah dan ibu yang sama Itulah yang menjadi nenek moyang dari Edom dan bangsa Israel Namun kita lihat hari ini apa yang dilakukan oleh Edom Dikatakan mengejar saudaranya dengan pedang Oke Nah kalau kita memperhatikan Ayat-ayat yang saya sudah baca di dalam Amos pasal 1 ayat 11 khususnya Kita bisa menemukan ada 3 bentuk paralelisme Yang ingin menjelaskan Perbuatan Edom yang begitu sadis Dalam kemarahan Dalam dendam yang tidak ada ampun Kita memperhatikan paralel itu Dikatakan mengekang segala belas kasihannya Jadi Mengekang Ya Atau Merantai Atau Tidak membiarkan ada sedikit pun rasa belas kasihan Kepada saudaranya sendiri Ini yang bisa kita perhatikan Kemudian Amarahnya merobek-robek Secara terus menerus Ini menggambarkan Satu kondisi Atau sikap Edom yang digambarkan Seperti binatang muas Yang terus haus Dan buas Ingin menghabisi lawan-lawannya Atau mangsanya Kemudian Ada juga istilah Kalau kita memperhatikan Ayat 11 Memelihara gerangnya untuk selamanya Jadi kita bisa bayangkan Satu kondisi yang sedemikian rupa Dari bangsa Edom Saudara Israel itu sendiri Yang dikatakan Mengejar saudaranya Dengan pedang Dengan tiga paralelisme Yang dijelaskan disini Nah ada beberapa kata Paling tidak ada Tiga kata yang dipakai Untuk menjelaskan paralelisme Yang pertama itu dipakai kata syahat Kata syahat dalam bentuk piel Itu berarti sesuatu yang dinamis Sesuatu yang aktif Yang bisa berarti memusnahkan Atau mencekik segala belas kasihan Jadi tidak ada kemungkinan Untuk berbelas kasihan kepada orang lain Kata segala Berarti disitu menjelaskan Tidak memiliki belas kasihan Sama sekali Bisa kita Lihat persamaannya Misalnya ketika kita Menyaksikan bagaimana Malaikat penghancur Perusak Yang adalah Malaikat Tuhan Dan Tuhan sendiri Dalam keluaran 12 ayat 23 Yang menghabisi Membunuh seluruh Anak-anak sulung Mesir Istilah yang sama Dipakai disana Kemudian istilah yang kedua Dipakai istilah Tarap Ya Juga dalam bentuk piyal Merobek Menerkam Dalam konteks PL Sesungguhnya ini Dipakai untuk Binatang buas Yang sedang Mengamuk Terhadap Mangsa-mangsanya Di dalam Bahasa Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia Memakai istilah Memendamkan Amarahnya Ini yang kita lihat Di dalam ayat yang Kesebelas Kemudian Kata ini Banyak digunakan Untuk menggambarkan Sikap Predator Dari orang-orang Yang terus Menaklukkan Dan menghancurkan Orang lain Atau seperti yang Saya katakan tadi Sebenarnya Kata ini Lebih tepat Dipakai kepada Binatang buas Yang sedang Puncak kemarahan Dan merobek-robek Mangsanya Ya Suku Benyamin Dan Gat Disamakan Dengan sergiala Yang rakus Nah ternyata Kata-kata ini juga Ada dalam Alkitab Yang bisa kita lihat Misalnya Kepada suku Benyamin dan Gat Ya Itu bisa kita lihat Di dalam kejadian 49 ayat 27 Dan singa betina Ya Raja-raja Israel Juga Sering digambarkan Atau dipandang Sebagai singa muda Yang menghancurkan Rakyatnya Ternyata Istilah Istilah ini Adalah istilah Yang sangat lazim Untuk menggambarkan Betapa ganasnya Buasnya Satu bangsa Satu pribadi Kepada bangsa lain Yang tidak mengenal Ampun Kemudian Nabi-nabi palsu Israel Juga ternyata Digambarkan seperti Binatang buas Yang sama Ini yang bisa kita lihat Juga para Pemimpin Israel Juga disebut Sebagai serigala Yang rakus Yang dengan Tanpa ampun Menumpahkan Darah Untuk keuntungan Yang tidak jujur Menindas Orang-orang Yang lemah Dan seterusnya Itu bisa kita perhatikan Dari ayat-ayat Yeskil Pasal 22 Ayat 25 Dan 27 Dalam konteks ini Nah ini dia Edom Digambarkan Sebagai singa ganas Dalam Penaklukan mereka Terhadap Musuh Yang sesungguhnya Adalah Saudaranya sendiri Ini yang bisa kita lihat Mari kita Juga bisa bandingkan Itu dengan Nahum Pasal 2 Ayat yang ke-12 Kemudian istilah yang ketiga Dari tiga paralel Yang saya sudah jelaskan tadi Adalah istilah Abar Istilah abar itu Sesungguhnya dengan Dengan arti yang normal Itu menyebrang Dari kata inilah Sebenarnya muncul Kata Ibrani Ya abar Ibrid Gitu ya Jadi orang-orang yang Menyebrang Gitu Nah Tetapi dalam konteks ini Kata Abar Dipakai dalam konteks Kemarahan Yang bisa menunjukkan Air yang sedang meluap Satu kebencian Dan geram yang meluap-luap Yang dipeliharanya Dengan seksama Agar jangan sampai Mendingin Atau Menguap Ini satu hal yang luar biasa Saudara Kemarahan itu Dipelihara Supaya Jangan sampai Dingin Atau menguap Sehingga Kita bisa melihat Bagaimana caranya Ya kemarahan itu Terus Dipelihara Dipupuk Sehingga Tanpa kenal Ampun Akan Dengan gelap mata Membinasakan Musuh-musuhnya Konteks ini Menggambarkan Kekejaman Tanpa Ampun Dalam PL Istilah ini Gunakan dalam Kaitannya dengan Kebanggaan manusia Dalam hubungannya Dengan Kemarahan Kesembongan Dikombinasikan dengan Kemarahan adalah Kesembongan Dan Keakuhan Ini yang bisa Kita perhatikan Orang Edom Merambah Tanah perjanjian Yang diberikan Tuhan Israel Dengan janji Kepada Tuhan Ini bisa kita Perhatikan dalam YSKL 35 Ayat yang ke 10 Kemudian Sikap Edom yang Bejat ini Memang akan Mencapai Puncaknya Saya pakai istilah Dengan Suka cita neraka Yang diperlihatkan Edom Pada saat Keruntuhan Yerusalem Saudara Boleh baca Bandingkan Masmur 137 Ayat 7 YSKL 35 Ayat 15 Ratapan pasal 4 Ayat 22 Dan Obaja Ayat 12 Sampai dengan Ayat yang ke 14 Edom Menjadi Simbol Dari semua Yang tidak Etis Dan tidak Saleh Misalnya Mengambil Keuntungan Dari kemalangan Orang lain Dan Dengan Penuh Kesombongan Membanggakan Diri Kita bisa Membaca itu Dalam YSKL 34 Ayat 5 Kemudian YSKL 36 Ayat 5 Dan Obaja 15 Atau Obaja Ayat 15 Kita bisa Memperhatikan Nah Bagian ini Ditutup dengan Kalimat Yang sama Dengan Bangsa Sebelumnya Dikatakan Aku akan Melepas Api Kedalam Teman Ya Tidak ada Bangsa yang menerima Kutukan yang lebih Ekstensif Lebih luas Lebih luar biasa Selain dari Edom Tentu alasannya Kita tahu Setelah kita melihat Tadi dosa Dosa Yang dilakukan Oleh Edom Dalam bentuk Paralelisme Yang sedemikian Rupa Selain dalam kitab Amos Nubuatan tentang Edom Muncul secara Mencolok Dan berulang kali Dalam kitab-kitab Khususnya kitab Nabi Nabi Dan juga Di dalam Nubuatan penghakiman Saudara bisa baca Kitab-kitab itu Bagaimana Kejahatan Edom Ini terus dalam Sejarah Dan secara Gamblang Secara Lebih Ekstensif Lebih Intensif Terus Dijelaskan Penghukuman Tuhan Terhadap mereka Ini yang bisa kita lihat Referensi yang tersebar Dalam Masmur Ratapan Dan nabi lain Ini menjelaskan Bagaimana Tuhan Sesungguhnya Mengecam Perbuatan Edom Yang sedemikian Menyimpan Kebencian Dan dendam Yang tiada Ampun Kita bisa memperhatikan Bagian itu Maka Disini Kita lihat Aku akan Melepas api Kedalam teman Tentu Tentu Kota teman Yang dinamakan Dinamai Menurut Cucu Esau Saudara bisa Memperhatikan Itu ya Anak Elipas Adalah Salah satu Kota Edom Yang terbesar Jadi Selalu Teks-teks ini Memakai Representatif Dari Kota Tempat Kekuasaan Dari Musuh-musuh Atau Bangsa-bangsa Yang mendapat Nubuatan Penghukuman itu Juga Salah satu Kota yang lain Disebut dengan Kota Bozra Adalah Kota Benteng Yang sangat Kuat Di sebelah Utara Daerah Selatan Edom Kedua Kota ini Sesungguhnya Mewakili Kekuatan Kekuasaan Kesombongan Sekaligus Tosa Edom Yang selama ini Selalu Dikecam Ya Diperingatkan Dihakimi Melalui Para Nabi Ini yang bisa kita lihat Dan kita tahu Dalam sejarah Pada tahun 732 Before Christ Edom Menjadi daerah Jajahan Tiglat Pileser 3 Dari Asyur Tuhan Menghukum Edom Dengan Mengirim Api Yang Memakan Habis Istana Istananya Sedara Dengan demikian Maka Jelaslah Kita Melihat Apa yang Kita bisa Pelajari Dari bagian Firman Tuhan Ini Tentu Ini Satu Peringatan Ada Kemarahan Ada Dendam Tanpa Ampun Yang Notabene Justru Dilakukan Kepada Saudara Sendiri Kemarahan Dan Dendam Ini Akan Nampak Dalam Perbuatan Yang Sungguh Sangat Sangat Sabis Bahkan Digambarkan Sebagai Binatang Buas Tentu Melalui bagian Firman Tuhan Ini Kita Juga Yang ada Yang hidup Pada zaman Ini Juga Diperingatkan Secara Jelas Mungkin Kita Tidak Tidak Dikatakan Menjadi Satu Bangsa Tetapi Pribadi Pribadi Orang Yang Percaya Sebagaimana Firman Tuhan Katakan Jika Engkau Marah Jangan Sampai Matahari Terpenak Jangan Simpan Kemarahan Itu Dan Kita Tahu Saudara Apa Yang Akan Terjadi Jika Kemarahan Itu Terus Kita Pupuk Sebagaimana Orang Edom Sehingga Kemarahan Itu Tidak Menjadi Dingin Dan Menguap Dan Itu Akan Mendatangkan Murka Tuhan Yang Sama Dalam Kehidupan Kita Serupai Telah Membuktikan Saudara Kemarahan Kemarahan Kita Yang Tidak Kita Selesaikan Dendam Dendam Itu Bukanlah Bukanlah Satu Sifat Atau Sikap Yang Harusnya Ditunjukkan Oleh Orang Orang Percaya Mari Saudara Dari Bagian Firman Tuhan Amos Pasal 1 Ayat Yang Kesebelas Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Belas Mari Kita Mengoreksi Diri Kita Masing Apakah Masih Ada Kemarahan Yang Kita Sendiri Tahu Apa Yang Menyebabkan Kepada Siapa Kita Marah Dan Kemarahan Itu Akhirnya Membuahkan Atau Beranak Cucu Menjadi Dendam Yang Akhirnya Membuat Kita Bersikap Yang Beringas Yang Kasar Yang Jahat Terhadap Siapa Saja Namun Kalau Kita Membaca Kita Merenungkan Bagian Firman Tuhan Ini Menjadi Peringatan Untuk Kita Supaya Kita Tidak Hidup Dalam Amarah Dan Dendam Yang Tiada Ampun Saya Percaya Melalui Pelajaran Dari Kitab Amos Amos Khusus Khususnya Eksegesia Amos Pasal 1 Ayat 11 Sampai 12 Ini Mari Kita Belajar Menjadi Orang Orang Yang Hidup Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Salam Selamat